Tersangka kasus pengeroyokan bos rental di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah dimungkinkan masih bisa bertambah. Saat ini polisi telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih melakukan proses penyelidikan dan juga penyidikan. Polisi juga masih terus memburu warga yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini saudara jumlah tersangka bertambah jadi 10 orang dari semula 6 orang. Wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah menjadi sasaran stigma negatif pengguna media sosial. Bahkan beberapa daerah di wilayah Sukolilo diberi tagging negatif di aplikasi Google Map. Stigma-stigma ini diduga sebagai penanda jika wilayah ini diwaspadai sebagai daerah berbahaya bagi pengusaha rental dan leasing. Bahkan mapolsek Sukolilo pun tak luput dari ulah warganet. Penjabat bupati menepis anggapan wilayahnya sebagai zona hitam penada kendaraan curian. Penjabat bupati membanta anggapan sebagai kampung bandit lantaran banyak kendaraan yang hilang dan warganya suka main hakim sendiri. Di mana? Di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit. Tentunya kondisi ini kita juga ikut perhatikan tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya. Karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja. Dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas. Sementara itu Polres Metro Jakarta Timur menyita mobil bos rental yang digelapkan di wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Saat ini, saat disita sodara, mobil sempat diganti plat nomor dan dititipkan di rumah tersangka AG yang turut ditangkap oleh polisi. Kini polisi masih memburu pelaku penggelapan yang memalsukan identitasnya saat menyewa mobil rental dengan memeriksa empat saksi. Diduga kuat bahwa RP ini adalah nama palsu atau nama samaran karena menggunakan identitas palsu, karena kami sudah memasakkan tindakan-tindakan langkah-langkah konkret untuk mengetahui keberadaan terlapor, namun semuanya terkendalai karena semua yang disampaikan kepada kami tidak sesuai dengan data yang ada di dalam KTP ataupun surat-surat dan alamat yang bersama. Saudara informasi terkini, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana di Mapolda, Jawa Tengah. Novelia, bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini dan apa saja peran 10 tersangka yang sudah ditangkap oleh polisi, Novelia? Ya, selamat siang, merci dan juga saudara. Dari informasi terbaru yang dapatkan dari Polda, Jawa Tengah hingga saat ini ada 10 tersangka total yang sudah ditangkap oleh Polis Pati maupun juga dengan Polda, Jawa Tengah. Dari ke-10 tersangka, awal mula ada sekitar 4 yang tertangkap terlebih dahulu, lalu bertambah 6, jadi total 10 di mana lokasi penangkapan juga di lokasi-lokasi yang berbeda, namun masih dekat dengan lokasi TKP. Seperti yang diketahui, tanggal 6 Juni 2024 lalu terjadi penganiayaan gitu untuk kepada Bos Rental di Sukolilopati, Jawa Tengah. Jadi perlu tersangka yang sudah ditangkap dan juga dilakukan penyidikan, ada beberapa peran begitu dari masing-masing tersangka saat kejadian. Seperti yang ada peran yang memukul, lalu juga ada yang awal mulanya ada yang memprovokasi, meneriak maling kepada Bos Rental hingga akhirnya terjadi penganiayaan, dan juga ada yang berperan sebagai menarik dari 4 korban, dan ada yang memukul korban dengan batu maupun dengan balok kayu. Ya, Mersud dan juga saudara, dari 10 tersangka tersebut, memang tidak dipungkiri adanya kemungkinan akan bertambah tersangka, karena dari keterangan Polda Rabu kemarin yang kami dapatkan, sudah mengantongi beberapa nama yang diperkirakan sedang dilakukan penyidikan, begitu dari nama-nama yang dikantongi. Namun memang belum dari Polres Jawa Tengah, ataupun dari Polsek Pati belum mengeluarkan DPO, karena dari nama-nama yang dikantongi, masih berada di sekitaran lokasi kejadian di Desa Sokolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Ya, Mersud dan juga saudara, dari saat ini penyidik dari Polres Pati masih melakukan penyidikan dan juga penyidikan dari kejadian penganiayaan hingga meninggal dunia di Pati Jawa Tengah yang kepada bos rental dari Jakarta. Untuk yang sudah tertangkap, saat ini mereka terancam pasal, pasal 170 ayat 2, dengan panjara maksimal hukuman 12 tahun. Mersi. Novelia yang juga jadi sorotan terkait dengan stigma negatif Desa Sokolilo. Bagaimana penyelidikan polisi terkait dengan stigma negatif terhadap Desa Sokolilo yang beredar di masyarakat? Novelia. Ya, Mersud dan juga saudara, memang akhir-akhir ini begitu di media sosial maupun di aplikasi dari Google Maps, lokasi dari tempat kejadian di Desa Sokolilo, Pati Jawa Tengah mendapat stigma yang buruk, bahkan juga beberapa lokasi di-tagging dengan buruk. Dari Polda Jawa Tengah, adanya upaya dari ke Polda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Wulfi saat ini sedang berada di Desa Sokolilo. Untuk safarikam tipnas dan juga memberi bantuan ke sana untuk menghapus stigma buruk kecamatan Sokolilo, Pati Jawa Tengah. Polda mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk memberikan pencerahan terkait keamanan. Sehingga nantinya begitu secara perlahan-lahan, stigma negatif dari masyarakat atau dari media sosial terhadap Desa Sokolilo akan berubah karena memang walaupun di saat ini di media sosial begitu Desa Sokolilo mendapat julukan sebagai kampung bandi, namun Polda Jawa Tengah dan juga Polres Pati, terus berupaya untuk menghilangkan stigma tersebut dengan melakukan safarikam tipnas dan juga pencerahan terkait keamanan dan juga memastikan bahwa tidak akan terulang kembali di kejadian yang sama di Desa Sokolilo. Seperti yang diketahui memang tanggal 6 Juni lalu terjadi pengeloyakan begitu hingga menyebabkan meninggal dunia terhadap bos rental dari Jakarta di Pati Jawa Tengah. Persi. Terima kasih Novelia Hasan, Jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Polda Jawa Tengah.